Awas hati-hati, perempuan dua di lisan dan di telinga Almar atu kalmir'ah, perempuan lekat dengan cermin Untuk menunjuk pada makna pertama, keindahan Kedua, senang tampil terhormat Ketiga, amat perasa Ya cermin tuh kalau kita pecah kan, bisa gak disusun lagi? Bisa loh, jangan salah Bisa disusun lagi, cuma tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna Sama perempuan begitu, kalau disakiti cepat memaafkan Cuma sulit melupakan apa yang dialami Fokus baik-baik, ini kalimat pertama Ini jaga lisan Tolong perhatikan ya, sebulan lagi kita ketemu Saya harapkan keluarkan oleh kita Ya, keluarkan oleh kita, kalimat tadi sini Jadi mulai sekarang tahan lisan Bawa ke rumah tangga Suami istri, sedang ada, maaf ya, perbedaan pendapat Tahan lisan Jangan mencelat Awas hati-hati, jangan dibicarakan di belakang Ibu pengajian, awas Awas hati-hati, kelemahan perempuan Itu banyak di lisannya Laki-laki banyak di matanya Awas hati-hati, perempuan dua di lisan dan di telinga Ya, hati-hati, ibu ya, kalau nerima telepon dari orang gak dikenal Nah, udah, batasi aja Lisan, kalau bicara dengan teman-teman Itu ada di Koran Surah 4 Ayat 34 Sekalipun ibu kumpul-kumpul Jangan sampai berbicara pada sesuatu yang gak harus dibicarakan Apa diantara contohnya? Perempuan isi soliah tidak akan mengungkit tentang suaminya Ketika tidak sedang bersamanya Kecuali kalau ada konsultasi dengan orang yang sikoh dipercaya Kalau tidak, jangan bicara Memang judulnya pengajian Tapi kadang-kadang gak tertahan Eh, Jang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Sehat? Sehat Keluarga, baik Suami gimana? Disitu masalahnya Baik Ya, karena itu disebut Nisa Ibu tahu Nisa artinya? Hah? Perempuan itu kalau sendirian marah namanya, Pak Ya, kalau banyakan Nisa Kalau laki-laki konsisten Sendirian rajul Banyakan rijal Tinggal merubah cara baca Tapi akarnya sama Rajulun itu rajul Tegap Kuat Berbibawa Makanya kalau ada orang Berbicara sudah tidak tegap lagi Maka berkurang ke laki-lakiannya Eh, apa kabar? Nah, itu berkurang Makanya dia gak bisa jadi imam sholat Kalau jadi imam bubar, ya, ma'ah Ya Allah Gak bubar nanti Ya Bahar ya Tapi perempuan tidak Perempuan kalau sendirian marah Banyakan Nisa Apa itu marah? Dari kata muru'ah Ya, punya tiga arti Sesuatu yang ingin tampil indah Marah Kayaknya kalau ibu-ibu Sedang dengan keindahan Normal Wajar bu Gak apa-apa gitu kan Pak, bangun tidur Cek lagi Semua mesti rapi Mau ke pengajian Make up dulu Dandan yang rapi Kadang-kadang Apa namanya Seragaman Kadang minta pendapat ke suami Gak apa-apa pak Dijawab aja respon Papa Papa, mama mau ngaji nih Kapan mas Siang Pak, bagus mana ya pak Yang merah atau yang biru Ah, kayaknya biru deh mah Ah, merah deh Nanya tapi dapat jawaban sendiri pak Kalau dipakai Alhamdulillah Begitu keluar Kuning Gak apa-apa Turun, cek lagi Kan Turun mobil Ke caspion Lihat lagi Emang gak apa-apa Biasa Dibuka di tas Ada cermin Gak apa-apa Makanya orang Arab Punya yang pribahasa Perempuan lekat dengan cermin Untuk menunjuk pada makna pertama Keindahan Kedua Senang tampil terhormat Ketiga Amat perasa Kalau di psikologi ada IF Namanya Ya seperti mir'ah Seperti cermin Ini rasanya Bapak tau cermin ya Ya cermin tuh Kalau kita pecah kan Bisa gak disusun lagi Bisa Jangan salah Bisa disusun lagi Cuman tak mampu Memantulkan bayangan yang sempurna Sama perempuan begitu Kalau disakiti Cepat memaafkan Cuma sulit melupakan Apa yang dialami Catat ya Makanya kalau punya persoalan sekarang Rekening listrik 15 tahun yang lalu Ada lagi Dulu juga kan Bapak dulu Nah dulu juga Padahal kan persoalannya sekarang gitu Tapi itu biasa Artinya normal Artinya biasa Cuman kalau banyakan Berubah menjadi Nisa Berikatan Nisa Apa itu Satu sifat yang mudah tersentuh Keadaannya Dan kedua Yang gemar mencurahkan Apa yang dirasakan Jadi maksudnya begini Perempuan itu Sependiam apapun Kalau sendirian Kalau ketemu temannya Bisa ngobrol Cerita Nah kalau sedang cerita itu Jangan menceritakan Apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Di antara larangannya Di Quran Surah keempat E34 Makanya jaga lisan Di sini Kita praktekin ya Sebulan ke depan Jaga tangan ya Hati-hati tangan Puncaknya Semua Gota tubuh kita Kalau bisa begini Kalau bisa Sepekan ini latihan dulu Latihan lisan dulu lah Sepekan Di setiap ingin berkata yang kurang baik Tahan Ingin bicarakan orang Tahan Datang ke perkumpulan Sedang bicarakan orang Pamit dulu sebentar Kemana Sebentar nanti saya balik lagi Ya Dan jangan menyinggung mereka Antum si gibah sih Ngapain ada di sini Buat Gak usah Pelan-pelan Atau langsung ganti topik Potong langsung Begitu sedang bicarakan orang Eh ada kabar nih Masya Allah Hadis Nabi Gini-gini-gini Bagus nih Pengajian ini Gak apa-apa Ah Soleh kamu Bukan Saya masih Gitu aja potong Supaya jadi baik 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 Jelas ya Nah nanti pekan berikutnya Latihan lagi turun ke telinga Ya terus ke mata sebelumnya Lihat mata Lihat TV Acara gak bagus Latihan mata Palingkan channelnya pindahkan Ya Kalau anda sudah bisa memalingkan Itu tahap iman pertama Kedua Dengan istighfar Astagfirullah Jadi itu tahap iman paling tinggi Nomor dua Ya jadi kalau nanti Bisa berpaling Iman pertama Bisa istighfar Iman tahap kedua Lebih tinggi Nah itu istighfar Itu menggugurkan dosanya Jadi begitu anda palingkan Kan kadang gak sengaja terlihat kan Nah begitu istighfar Itu menggugurkannya Hilang seketika Biasanya kalau latihan Biasanya Biasanya Itu istighfar agak telat Ya Ya Atau gini Yang sering terjadi Istighfar cepat Tapi berpaling telat Ya Itu sering terjadi Astagfirullah Tapi gak pindah-pindah Ya Nanti lama-lama Kebiasaan juga Hilang